Bidana kasus kopis yanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Minah Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopis yanida Minah Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Eddie dan Mawar menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah Daruko untuk membayar Otto Hasibuan. Eddie menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu gak dibayar, mana ada sih? Lu mau gak dibayar? Lu tiap hari gak nyari duit? Makan pake apa? Lu gak lihat hidupnya dia glamur gitu, sok jago dia, kata Eddie dan Mawar. Eddie menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasin begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana? Lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita gak lama hidup toh, kata Eddie dan Mawar. Eddie memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas dewasnya Wayan Binah Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitu lah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia membela kok mau cari duit. Ini masih dikutakatik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau pekalah. Kerasilah sama Jokowi, kata Eddie. Sedangkan, Otto Hasibuan mengatakan, keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi Sianida. Saya meyakini, berdasarkan hati dan pikiran saya, dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya, bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah tambahnya. Terima kasih telah menonton!